Assalamualaikum, hari ini hari minggu, walaupun masih jam 6, kami sudah harus buru-buru menuju ke sebuah masjid. Masjidnya ini masjid yang menurut saya paling indah di Kuala Lumpur dan paling besar. Saya selalu takjub kalau ke masjid ini. Masjid apa? Yuk nanti kita lihat bersama. Karena hari minggu, jadi pengunjungnya pasti sangat banyak. Maka kita harus datang lebih awal. Diantar oleh si merah tentunya. Nah inilah masjid yang saya maksud, yaitu masjid di wilayah Persebutuhan Kuala Lumpur. Masjidnya besar, cantik, artistik. Ini Anjung, Anjung D. Kita akan masuk melalui Anjung, apa ya? Kalau nggak B ya, C ya. Ini kalau lewat sini jalannya jauh. Jalannya jauh ke belakang sana. Nah kalau paking yang depan ini untuk VIP atau yang sholat traweh 20 rekaat. Nah ini pakingnya sini. Nah kita mau paking sini. Oke kami masuk di Anjung E atau Anjung A. Nah di Anjung A ini karena VIP, nah ada seperti ini. Oh sekarang di sini datang langsung mengambil ya. Perempuan sebelah sana. Kita mau mana? Sah, sini aja sih. Oke kita langsung ikut beratur. Ini ke sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Oke sebelah sini Dewan sholat ya Dewan sembayang bisa lewat sini arah sini kita nggak bisa mendekat ini karena hujan disini hewan pernikahan biasanya disini pun sering dibuat apa kalau di Indonesia itu resepsi pernikahan gitu ya karena tempat nikahnya ada di dalam sini jadi di masjid ini tidak hanya untuk sholat di bawah sini ada Dewan seminar ada penginapan seperti hotel ada kelas Faru Ain murid-murid saya juga pernah saya ajak ke sini untuk belajar apa memandikan mengafani dan mengubur jenazah di cukup komplek di masjid ini bahkan tadi kita lihat bisa ada jualan ya Nah seperti itu ini kita lihat dari depan menurut saya masjid ini cantik sekali saya sudah banyak berkunjung ke masjid-masjid di Malaysia karena saya sudah berkunjung ke dari 14 negeri saya sudah berkunjung ke 13 negeri kecuali Sarawak saya yang belum pernah dan hampir di semua tempat saya mengunjungi masjid-masjid termasuk di Negeri Sembilan ada masjid Seri Sendayan ya nah inilah masjid-masjid kalau dari sini ini Anjung G tadi yang pertama kali kita lewati dan rumah kami itu ada Amno itu ada Amno di sebelahnya Amno persis Oke kita akan berjalan di sayap kiri dari masjid ini ini sayap kiri kalau tadi saya masuk dari Anjung Si ya dari pintu masuk Si sebelah sini memang sepi karena memang tidak menjadi laluan jemaah yang jadi laluan jemaah yang sebelah sini tapi ini juga jarang karena jauh yang paling banyak itu Anjung Si di sana sama Anjung I kita masuk ke Dewan sembahyang Dewan sholat sedang ada kajian ceramah seperti masjid-masjid yang lain jemaah perempuan atau wanita ada di belakang sini sementara jemaah laki-laki akan di depan di sana di masjid ini cukup besar dan arsitekturnya sangat indah dan lagi karpetnya ini ini sangat empuk dan tebal terus jarak antara kaki dengan tempat sujud ini cukup lebar ya sehingga apa ya nyaman selesa untuk sujud oke cukup sekian dulu ke Dewan sembahyang kita turun dulu nanti akan kesini lagi untuk sholat maghrib sehingga sehingga sudah banyak oh di Bali sudah sudah maghrib ya di Bali ya ini anak saya yang pertama sedang dengan istrinya bekerja di Bali ini mas bayu masuk YouTube mana makanannya mana makanannya coba lihat asiknya tempat makannya ya Allah nikmatnya gimana ini gimana saya ya Allah ini aku enggak denger makan buah doang enggak danasinya pokoknya jolali sembahyang sih ya jolali sembahyangnya oke sip selamat menikmati ini ini kembarannya anak ini ini kembaran kok ada rupanya sama ya padahal maknya kayak gini ini ini maknya bapaknya kayak gini anaknya bisa persis sesuai dengan perkiraan karena hari ini adalah hari minggu pengunjungnya akan sangat banyak dan memang betul sangat banyak dan antrian makanan pun sudah tidak ada lagi sudah kosong berarti sudah habis tapi sepertinya tidak ada yang tidak dapat dan ini secara-sara ditertib daripada tahun-tahun sebelumnya karena untuk tahun ini datang langsung antri makan kalau tahun-tahun sebelumnya berbuka dulu minum kurma sholat maghrib dulu lalu kemudian antri makanan dan itu agak berebut ya agak berebut karena takut tidak kebagian tapi yang sekarang cukup bagus datang langsung mengambil terima kasih 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 terima kasih